musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya buat teman-teman youtuber semua kembali lagi bersama saya di IPKDSI channel oke dalam video kali ini saya mau nge-review mobil batangannya Bang Andri teman-teman ada apa aja dan fiturnya apa aja kita cek langsung aja ini saya ditemani nama senior saya lagi masuk angin katanya tuh lagi teleponan ke Robojone jari ini pengen dikerok yang lagi ngonten malah minta dikerokin oke pokok nama kita langsung aja ya teman-teman nge-review mobil batangannya Bang Andri ini pusho fighter yang baru euro 2 pokok nama buat teman-teman jangan lupa di subscribe like, komen, dan share semoga video ini bermanfaat oke oke kita mulai dari bagian depannya dulu ya guys ya nah ini jenis FN61L heavy duty ya pusho fighter ya teman-teman ya kita langsung ke bagian sampingnya ini jenis sumut 3 ya dan 10 bisa dibilang juga mobil teronton nah ini udah dipasangin lampu-lampunya ini ban tronton ya teman-teman ban 10 kita muter ke belakang nah di belakang ada kamera ya teman-teman kalau buat atret ataupun mau mundur palkir jadi bisa kelihatan nanti di dalamnya ada monitornya kita telusuri maju ke depan lagi untuk baut roda masih mode lama ya baut baut disambung yang 8 biji yang ring 30 kalau gak salah ini ada tabung angin tabung anginnya juga udah gede ya teman-teman kita coba masuk ke dalam kabin ya terlihat tuh banyak Doraemonnya kita coba masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada kucing kontak terlihat menempel begitu kita duduk terlihat dari dalam spot keluar kabin nih ada kaca sepion ini untuk transmisinya ya teman-teman ini tuas transmisi ada R ada Lho kita udah nyalain kita coba mau masukin ke gigi 1 kita coba majuin ya teman-teman ya turunin rem tangannya gas tipis-tipis kita coba maju untuk pusho fighter yang baru ini ya yang jenisnya Euro 2 ini berbeda banget sama yang pusho fighter yang 220 PS yang kayak batangan saya tuh yang truk mandala itu tipe lama ya ini tipe baru untuk kabin juga cukup luas dan fitur-fiturnya juga udah di upgrade ya ada tombol AC nya nah ini kita mau coba mau mundur ya teman-teman dan terlihat juga ada layar monitor ya untuk gigi mundurnya ada monitornya jadi kita bisa melihat ke bagian belakang iya untuk transisi ini sudah memakai transmisi yang delapan yang ada Lho nya juga nah ini tombol tuas ya teman-teman fungsinya untuk memindahkan kecepatan ya ini linjak kerukku saplingnya posisi dari bawah keatasin untuk gigi 5678 untuk kebawah balik lagi dikebawahin untuk gigi 1234 untuk di bagian kemudiannya juga sudah di upgrade ya teman-teman ini tombol tiga berliannya ini buat disettingnya ya teman-teman untuk diatur sesuai dengan keinginan si pengendara yang bisa dinaikin ke atas bisa diturunin ke bawah dan juga bisa didorong ke depan dan bisa ditarik ke belakang sesuai kenyamanan si pengendaranya masing-masing kita nyalain untuk speedometernya banyak tombol-tombol fungsionalnya begitu teman-teman Oke terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah menonton mungkin ini yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat dan doakan saya semoga tahun ini bisa punya batangan baru ya teman-teman Oke dan nantikan juga video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh